hai hai assalamualaikum kembali ser lagi nih ya seperti biasa juga aktivitas ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana nah ini tuh kegiatan pagi lagi ya teman-teman jadi akunya itu lebih seringnya untuk ngerekam kegiatan aku itu di pagi hari aja karena kalau udah siang ataupun sore keburu udah capek dan emang mau cepat selesai gitu ya untuk pekerjaannya jadi makanya enggak direkam dulu nah oke deh teman-teman lanjut ke videonya nah itu tadi di awal video aku ada buka satu bungkus mihun jagung gitu tapi aku enggak pakai semua cuma dua keping aja yang aku rendam menggunakan air biasa dan dilanjutkan dengan merebus tiga buah telur jadi untuk mihunnya yang direndam sama telur rebusnya aku tinggal aja dulu dan ini aku beralih ke ruangan depan nah ini untuk ruangan depan bisa dilihat ya teman-teman lumayan berantakan jadi disini untuk yang pertama aku beresin yaitu si kasurnya ini untuk kasurnya ini sendiri tuh dipakai ralin buat tiduran di kemarin hari sampai malamnya di depan TV ini karena ralinnya itu lagi kena demam dan juga alhasil untuk hari Senin ini dia aku liburin dulu biar istirahat di rumah dulu entah kenapa juga ralin itu tiba-tiba demam di malam minggu sekitar jam 12-an gitu badannya menggigil padahal di hari-hari sebelumnya itu enggak ada ngeluarin tanda-tanda gitu loh teman-teman kayak dianya itu mau terserang demam gitu kan cuman kayaknya sih pengaruh kecapekan gitu kan kecapekan main jadi alhasil ya mungkin badannya akhirnya demam gitu tapi Alhamdulillah sih Senin ini juga udah agak berkurang sih untuk demamnya dia juga aku rasa-rasa badannya itu udah enggak panas lagi lanjut jadi tadi aku juga ada ngeberesin si kasur lipat cuman kasur lipatnya emang sengaja aku taruh di area depan aja karena biasanya dipakai ralin buat nonton pas di siang hari gitu untuk rebahan terus juga tadi aku ada nyingkirin tuh ya agak geser ke pinggir untuk kerak sajadah yang baru pak suami buat jadi itu belum jadi 100% gitu jadi makanya ditaruh aja dulu dipinggirin dan juga beresin barang-barang yang berantakan dirapiin lah pokoknya ya teman-teman baru setelahnya yaudah tinggal disapu untuk si lantainya ini Nah itu juga tadi kalau misalnya teman-teman perhatiin ada dua barang yang letaknya itu di samping rak sepatu Nah itu dia itu alat bantu pak suami di saat bebikinan kayu seperti rak-rak gitu ya teman-teman jadi kayak alat bantu potong gitu loh pak suami bikin Nah itu juga belum dipindah sama pak suami sebenarnya biasanya letaknya itu ditaruh di atas loteng gitu cuman belum dipindah dan akunya juga males gitu ya buat ngangkut ke atas loteng jadi yaudahlah ya sementara di pojokan aja disitu dulu Oh ya itu tadi ada sekilas pak suami ya teman-teman yang siap-siap mau berangkat kerja jadi pak suami itu tiap hari berangkat kerja itu setengah delapan jadi kalau berangkat dari rumah itu setengah lapan kira-kira pas lah ya sebelum jam 8 tank tuh udah nyampe gitu di tempat kerja pak suami karena jam 8 itu tuh jam masuknya kan kalau misalnya berangkatnya jam 8 pas ntar sampai sana bakalan telat gitu Nah ini Alhamdulillah juga untuk nyapunya udah selesai sampai teras aku nyapu terus disini lanjut lagi kembali ke dapur ya teman-teman ini tuh sebelum aku mau ngolah si mihun yang aku rendam tadi ini aku mau nyuciin dulu semua perpiringan dan yang lain-lain yang udah kotor ini ini tuh cucian bisa an habis makan malam ya teman-teman jadi udah males gitu ya mau nyuci ya alhasil numpuklah sampai ke pagi ini dan pagi inilah langsung aja dicuci gitu ya tapi sebenarnya nggak langsung juga sih ya karena aku udah kayak ngerjain pekerjaan yang lain dulu gitu kan kayak ngeberesin juga di bagian depan tadi ruangan depan barulah ini aku mulai nyuci piring sebelum akunya masak gitu dan tadi juga sih sebenarnya aku tuh bangun pagi-pagi itu udah nyiapin bekal pak suami untuk kerja ya teman-teman cuman karena memang sengaja nggak aku buatin video karena memang bekalnya ya kurang lebihnya gitu-gitu ajalah sama kayak di video-video yang sebelumnya gitu jadi ya udah nggak usah aku video in aja dan aktivitas setelahnya lah baru mulai aku video in seperti ini nah ini juga untuk nyucinya dipersingkat aja supaya nggak kelamaan ya teman-teman terus seperti biasa juga habis nyuci pakaian pula nyuci piring maksudnya ini semuanya untuk sinknya harus dicuci juga dibersihin terus udah selesai ini aku nampung air di panci kecil ini mau untuk manasin sisaan nasi yang semalam karena memang juga aku tuh masaknya kayak senja gitu alhasil juga malam tadi tuh kayak ralin dia nggak makan nasi gitu ya jajan bakso terus pak suami juga kan ya emang nggak makan nasi malam jadi alhasil ya udah deh nasinya banyak kesisaan karena cuman aku sendiri yang makan nasi di malam hari nah kayak biasanya juga kalau ada sisaan nasi seperti ini lumayan banyak jadi paginya itu langsung aja aku panasin dan lanjut ini aku mau mempersiapkan bumbu untuk masak mihunnya ya teman-teman jadi bumbunya juga simple banget cuman pakai bawang merah bawang putih yang aku haluskan menggunakan garam yang pastinya dan nanti setelah halus mau aku tambahin sedikit bubuk lada udah gitu aja ini tuh sebenarnya requesternya ralin di malam harinya katanya pengen makan mihun gitu ya untuk di siang hari jadi makanya ya udah aku olah aja sebenarnya juga ini tuh aku biasanya menggunakan bumbu sop yang udah jadi aku beli kiluan gitu cuman karena berhubung stok di kulkas itu lagi gak ada jadi ya udah deh aku menggunakan bawang merah bawang putih aja yang aku haluskan udah itu pun juga udah enak banget gitu ya untuk masak mihunnya nah ini singkat aja untuk mihunnya udah aku cemplungin ke bumbu yang udah mateng ya teman-teman bumbu yang aku halusin tadi udah mateng aku cemplungin aja dan dengan keadaan api mati tadi aku aduk-aduk dulu sampai semua bumbunya itu merata ke mihunnya dan tadi juga aku ada nambahin kaldu ayam gitu udah mulai merata barulah mulai aku hidupin lagi untuk api kompornya dan mulai aku masak kembali sampai bener-bener mateng gitu ya untuk si mihunnya ini dan ini untuk mihunnya langsung aku sajiin aja ke piring terus jangan lupa untuk ditambahin sama potongan telur rebus dan ditambah juga dengan taburan bawang goreng seperti ini jadi pokoknya makan mihun kalau pas lagi panas-panas begini emang nikmat ya teman-teman dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum bye bye